Banyak cara ingatan menunjukkan sesuatu, dari semula yang abu-abu menuntun kita untuk harus tahu, apakah kita harus melihat keadaan itu, ataukah itu hanya kenyataan yang selama ini menipu. Recall, yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang kehilangan ingatannya setelah sebuah insiden, tapi anehnya setelah itu ia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja terbangun dari rumah sakit. Wanita itu bernama Sojin. Dia adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan ingatannya, dikarenakan mengalami sebuah kecerakaan yang sangat fatal. Karena hal itu, ia menjadi tak bisa mengingat apapun tentang dirinya dan juga orang lain, termasuk suaminya sendiri. Walaupun begitu suaminya yang bernama Jihoon, masih saja sabar dan menerima keadaan istrinya itu. Di atas kunsi roda yang didorong suaminya, Sojin membaca buku diari miliknya. Di sana, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seorang anak yatim piatu, yang tidak memiliki siapapun selain suaminya. Di saat pulang ke apartemen, Jihoon menyuruh Sojun untuk menunggunya di sana, sementara Jihoon mengangkut barang-barang mereka ke dalam. Namun Sojin malah masuk ke dalam lift seorang diri. Lalu, tak lama kemudian, tiba-tiba saja listrik padam. Sojin pun mulai panik dan meminta tolong sebelum akhirnya listrik pun mulai menyala kembali. Dan Sojin pun ditemukan dalam keadaan pingsan. Untung saja, kejadian itu tidak berdampak buruk pada Sojin. Jihoon memberitahu Sojin sejak dahulu ia memang takut dengan kegelapan. Kemudian, tiba-tiba saja pandangan Sojin teralihkan oleh sebuah lukisan yang ada di depannya. Jihoon memberitahunya bahwa itu adalah lukisan danau per milion yang ada di Kanada. Dulu, Sojin sangatlah ingin mereka berdua pergi ke sana. Karena hal itu, sebentar lagi Jihoon akan mengajak Sojin untuk pindah ke Kanada. Sojin penasaran kenapa dia sangat ingin pergi ke sana dan meminta Jihoon untuk menceritakan semuanya. Jihoon pun menceritakan semuanya kepada Sojin. Sojin yang mendengar cerita tersebut merasa kalau yang diceritakan suaminya itu adalah kebenaran. Ia pun tersenyum dan akhirnya tertidur. Esok harinya, Sojin yang merasa bosan memberitahu suaminya bahwa ia bosan dan ingin jalan-jalan sebentar. Jihoon yang takut akan istrinya tersesat pun segera pulang untuk menemani-nya. Di lift, Sojin bertemu dengan seorang gadis kecil. Saat ia menetap wajahnya, tiba-tiba saja ia melihat bayangan aneh. Yang memperlihatkan gadis kecil itu akan mengalami kecelakaan. Sojin pun bingung dengan apa yang telah dilihat olehnya. Namun setelah ia sampai di luar, kejadian persis dengan apa yang telah dilihatnya terjadi. Gadis itu akan tertabrak oleh truk yang melaju dengan kencang ke arahnya. Melihat itu, Sojin pun bergegas berusaha untuk menyelamatkan gadis itu. Untung saja Jihoon datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan istrinya. Jihoon merasa heran dengan sikap Sojin yang bertiba-tiba saja bertingkah ceroboh. Namun ia berpikir mungkin saja itu hal yang disebabkan oleh Sojin belum minum obat penenangnya. Esok harinya, Sojin melihat gadis yang kemarin sedang masuk ke apartemen. Ia pun menghampiri gadis itu dan memastikan keadaannya. Namun tiba-tiba saja penglihatan aneh yang dialami Sojin sebelumnya terjadi lagi. Ia melihat bahwa keluarga gadis itu akan mengalami musibah. Dikarenakan ada ledakan gas di dalam apartemennya. Walaupun terasa aneh, ia pun mencoba memberitahu Jihoon tentang kejadian yang telah dialaminya. Namun di saat ia akan menceritakan, ledakan itu pun terjadi tepat di hadapannya. Anehnya kejadian itu hanya Sojin seorang yang melihatnya. Saat ia menceritakan semua pada suaminya dan dokternya, si dokter menjelaskan meski jarang terjadi ada kasus halusinasi yang disebabkan oleh kerusakan kortex sebral karena kerusakan otak. Sojin mengira bahwa dirinya telah melihat masa depan. Esok harinya Sojin bertemu dengan seorang gadis SMA yang tidak sengaja menjatuhkan sebuah surat. Ketika ia memberikan surat tersebut, tiba-tiba saja ia kembali melihat masa depan. Di mana gadis itu sedang dianiaya oleh seorang pria tua. Tanpa pikir panjang, Sojin pun langsung memperingati gadis itu bahwa ada orang yang akan berperilaku jahat kepadanya dengan ciri-ciri memiliki luka di dagunya. Belum selesai dengan perkataannya, gadis itu pun dipanggil oleh ayahnya. Sojin yang melihat ayah gadis itu dengan ciri-ciri yang sama, ia pun hanya bisa terdiam merasa khawatir. Sojin diam-diam mengikuti gadis itu. Namun di jalan ia bertemu dengan orang yang mengenalinya. Sojin yang bingung harus berkata, ia pun tidak ada pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia telah hilang ingatan. Wanita itu memberitahu Sojin bahwa dirinya pernah bekerja bersamanya sebagai guru seni. Di meja kerja miliknya, Sojin menemukan kartu nama suaminya yang tertulis alamat kantor suaminya itu. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor suaminya. Namun setelah sampai, kantor itu telah kosong. Dan tersegel. Sekuriti di sana memberitahukannya bahwa perusahaan itu telah bangkrut lebih dari 6 bulan yang lalu. Di saat pulang, suaminya bertanya, dari mana saja ia pergi. Sojin pun menjawab bahwa ia habis dari kantornya. Ji-hun sedikit terkejut dan bertanya dari mana Sojin mengetahui alamat kantornya. Sojin memberitahunya bahwa ia tahu karena ia pergi ke sekolah sedih. Sojin kecewa karena Ji-hun tidak memberitahu di mana ia bekerja. Dan tidak mau menceritakan semuanya. Melihat Sojin yang mengeluh, Ji-hun hanya bisa berkata bahwa ini semua dilakukan hanya untuk kebaikan Sojin. Kesokan harinya, Sojin menerima sebuah paket yang dikirim dari sekolah seni. Kotak itu berisi barang-barang miliknya. Pada saat ia masih bekerja di sekolah tersebut, Sojin merasa aneh karena ia menemukan beberapa foto dirinya bersama pria yang bukan suaminya. Ia pun kembali ke apartemen sambil keheranan. Namun langkahnya harus terhenti karena ia melihat seorang pria yang merupakan ayah gadis yang diikutinya kemarin. Di saat pria itu akan keluar lift, Sojin mengancamnya. Kalau dia berani menyakiti gadis itu lagi, ia akan melaporkannya ke kantor polisi. Mendengar itu, pria itu pun langsung mencekiknya. Namun tiba-tiba saja Sojin melihat bayangan masa depan. Di mana pria itu sedang mencekik anaknya. Namun kali ini ada seorang pria yang telah menolongnya dan memasukkan jasad pria itu ke dalam koper. Beruntungnya Sojin berhasil melepaskan diri. Dan tak lama kemudian Jihoon pun datang menghampirinya. Sojin memberitahu suaminya bahwa ia melihat pria yang berada di kamar 706 akan dibunuh oleh pria misterius lain. Mendengar itu, Jihoon menganggap bahwa istrinya telah berhalusinasi lagi. Ia pun memberikan obatnya supaya ia merasa tenang. Di malam harinya di saat suaminya tidak ada, ia pun memberanikan diri untuk keluar dan memeriksa keadaan kamar nomor 706. Tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara teriakan gadis yang kesakitan. Menyadari ada yang akan keluar, ia pun bersembunyi di sana. Ia melihat seorang pria yang membawa sebuah koper. Namun di balik celah pintu, ia tidak bisa melihat wajah pria tersebut dengan jelas. Pagi harinya, ia bertanya kepada suaminya, semalam Jihoon pergi kemana. Jihoon pun menjawab bahwa semalam ia tidak pergi kemana-mana. Ia ada di tempat tidurnya di samping Sojin. Sojin tahu bahwa suaminya itu telah berbohong. Dan ia merasa bahwa Jihoon telah menjubunyikan sesuatu darinya. Ia pun mencoba mencari tahu dan bertanya kepada sekuriti apartemen itu. Di sana sekuriti memberitahunya bahwa semalam Jihoon pergi sambil membawa koper besar. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan semuanya ke polisi. Walaupun terdengar aneh, di sana ia memberitahu kepada polisi bahwa ada orang yang akan terbunuh di kamar 706. Namun di saat bersamaan, Jihoon tiba-tiba saja datang ke sana. Melihat Jihoon datang, Sojin pun tanpa pikir panjang, ia pun langsung menunjuk Jihoon sebagai pelakunya. Jihoon menjelaskan semuanya kepada polisi bahwa istrinya sedang sakit. Dan semua itu hanya karyalan istrinya saja. Merasa penasaran, akhirnya polisi pun mencoba memastikan sendiri. Namun setelah diperiksa, di sana semuanya kosong. Tidak ada barang satupun. Dan ternyata kamar 706 sudah lama kosong. Dan sama sekali belum pernah ada yang menempatinya. Jihoon berpikir mungkin istrinya telah berhalusinasi lagi. Ia pun memberi Sojin obat. Dan memberitahunya bahwa dua hari lagi mereka akan pindah ke Kanada. Namun kali ini Sojin mencoba untuk tidak menelan obat itu. Kemudian ia pun nginap keluar. Di saat suaminya sudah kembali bekerja. Di lift, Sojin bertemu seorang pria yang persis seperti orang yang pernah berfoto bersama dirinya. Karena penasaran, ia pun mencoba untuk mengikutinya. Dari kejauhan, Sojin melihat pria itu seperti sedang ditagi oleh seorang rentanir. Pria itu akhirnya menyadari keberadaan Sojin. Ia pun membawanya pulang. Pria itu berkata bahwa ia sangat mengkhawatirkan Sojin. Sojin yang bingung malah melihat bayangan masa depan tentang pria itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung memperingati pria itu. Bahwa jika ia pergi, ia akan dibunuh oleh seseorang. Namun pria itu malah menganggapnya sebagai candaan. Ia pun pergi tanpa menghiraukannya. Karena penasaran, Sojin pun memeriksa barang-barang yang ada di rumah itu. Di sana, ia menemukan sebuah surat yang tertulis atas nama Jihoon suaminya. Lalu Sojin pun dikejutkan dengan adanya foto pernikahan dirinya bersama pria tadi. Ternyata pria yang tadi adalah suami aslinya yang bernama Jihoon. Sojin pun mulai bingung kalau dia adalah suaminya. Lalu siapa orang yang selama ini tinggal bersamanya. Karena khawatir suaminya yang asli akan terluka, Ia pun mencoba memberitahu polisi bahwa ada orang yang akan terbunuh di sebuah bangunan kosong. Awalnya polisi tidak mempercayai obongannya. Namun setelah mendengar kesaksian dari orang lain, Mereka pun mencoba untuk memastikannya sendiri. Sojin yang sudah berada di tempat kejadian, Ia pun melihat Jihoon yang sedang menyeret mayat pria itu. Sojin yang terkejut, Ia pun tidak sengaja menyenggol sebuah batah. Hal itu membuat Jihoon menyadari keberadaannya. Sojin pun bertanya siapa dia sebenarnya, Dan kenapa ia berpura-pura menjadi Jihoon suaminya. Jihoon tosu yang penyawarannya sudah terbongkar, Ia pun berkata bahwa semua yang dilakukan itu hanya untuk kebaikan Sojin. Dan kemudian ia menyuruh Sojin untuk tenang, Sambil berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya. Setelah mereka berdua pindah ke Kanada. Tak lama setelah itu, Polisi pun datang dan langsung menangkap Jihoon. Sojin langsung memberitahu polisi bahwa Jihoon telah membunuh seseorang. Namun setelah ia menunjukkan lokasi mayatnya, Di sana mereka hanya melihat sebuah tembok biasa, Dan tidak melihat adanya mayat. Jihoon berkata bahwa Sojin hanya berhalusinasi. Ia pun menenangkan Sojin, Dan mencoba mengajaknya untuk pulang. Namun polisi mencegahnya, Karena ia sudah tahu, Bahwa sebenarnya ia bukanlah Jihoon suami Sojin yang asli. Karena penasaran, Polisi pun mencoba untuk menghancurkan tembok itu. Dan betapa terkejutnya, Mereka setelah melihat adanya mayat di dalam tembok tersebut. Di kantor polisi, Jihoon pun akhirnya diintrogasi. Dan kini baru diketahui bahwa nama aslinya adalah Sunwoo. Ia merupakan kakak diri Sojin. Alasan Sunwoo membunuh Jihoon, Karena dulu Sunwoo dan Jihoon bertengkar. Mereka bertengkar dikarenakan Jihoon yang asli mempunyai banyak hutang, Karena juji. Hal itu pun membuat perusahaannya bangkrut. Polisi pun memberikan alamat apartemen asli Sojin, Yang bertempat di Seoul. Mungkin saja Sojin kembali ke sana, Ia akan mendapatkan kembali semua ingatan masa lalunya. Singkat cerita saja, Di saat Sojin tiba di sana, Ia bergemur seorang gadis kecil yang dulu pernah ia temui. Dan Sojin pun merasa aneh. Dan tak jauh dari sana, Ada seorang anak atlet yang memanggil gadis itu dengan nama Sojin. Sojin pun terkejut setelah mengetahui anak laki-laki itu bernama Sunwoo. Sama seperti nama kakaknya, Yang berpura-pura menjadi suaminya. Kini Sojin telah menyadari bahwa sempat yang dilihatnya bukanlah masa depan, Melainkan masa lalunya sendiri. Begitu juga dengan gadis SMA yang berada di kamar 706. Ternyata dulu di saat Sojin akan dibunuh oleh ayah dirinya, Dia telah diselamatkan oleh Sunwoo di sana. Sunwoo telah membunuh ayahnya sendiri demi menyelamatkan Sojin. Kini Sojin telah mengingat semuanya. Ternyata Sunwoo selama ini tidaklah membunuh Jihoon. Dulunya Jihoon telah membunuh rentenir yang menagi hutang kepadanya. Kemudian Jihoon pun mengecor jasad rentenir itu. Namun hal itu telah dilihat oleh Sojin. Ketika Jihoon ingin menjelaskan semuanya, Sojin malah menghindar. Lalu Jihoon pun marah setelah melihat buku penduan migrasi ke Kanada Yang jatuh dari dalam tas Sojin. Dari sini ia menyangka bahwa alasan Sojin ingin berserai Karena ia telah selingkuh dengan Sunwoo kakak dirinya Dan bermaksud pindah ke Kanada. Jihoon yang merasa cemburu, ia pun mencekik Sojin. Namun Sojin berontak dan memukul kepala Jihoon dengan besi. Hal itu membuat Jihoon pingsan. Tak lama setelah itu, datanglah Sunwoo yang menenangkan Sojin. Sunwoo menyeret mayat Jihoon dan memasukkannya ke dalam semen yang masih basah. Menyadari dirinya menjadi beban bagi Sunwoo, Sojin pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Sunwoo yang melihat itu pun langsung turun dan membawa Sojin ke rumah sakit. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Jihoon masih hidup Dan bangkit dari semen yang masih belum kering itu. Di sisi lain, polisi tak menemukan mayat ayah diri Sojin. Di saat bersamaan, Sojin telah sampai di tempat tinggalnya dulu. Namun Sojin terkejut saat melihat Jihoon yang masih hidup. Sojin yang takut, ia pun kabur ke kamar. Dan memberitahu polisi bahwa Jihoon masih hidup. Awalnya polisi tidak mempercayainya. Dan menganggap bahwa itu hanya halusinasi yang selalu dialami Sojin. Namun setelah ia mendapatkan kabar bahwa mayat yang sebelumnya ditemukan di gedung kosong itu Bukanlah jasad Jihoon, melainkan jasad retainer. Polisi yang mendengar itu, mereka pun langsung bergegas ke tempat Sojin. Sementara itu, Sunwoo memanfaatkan kelengahan polisi untuk kabur. Di saat yang bersamaan, Sojin disekap dan ditahan oleh Jihoon. Dikarenakan masih merasa dendam, Jihoon pun membakar rumahnya. Dan pergi meninggalkan Sojin, yang sudah tak berdaya. Sementara Sunwoo yang baru saja tiba bertemu Jihoon di tangga. Dan mencoba untuk menghajarnya. Namun di sini Jihoon telah menusuk perut Sunwoo. Tak lama setelah itu, polisi pun datang. Dan bertemu Jihoon yang asli di tangga. Sempat terjadi perlawanan sebelum akhirnya Jihoon berhasil diamankan. Sementara Sunwoo dengan tenaganya yang tersisa berusaha untuk menyelamatkan Sojin. Namun karena api yang semakin membesar, mereka berdua pun akhirnya terjebak. Sojin yang sudah mengetahui semua kebenaran, ia pun hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada kakaknya itu. Sunwoo yang kondisinya semakin melemah, ia pun meminta kepada Sojin untuk pergi ke Kanada. Setelah itu, ledakan pun tiba-tiba terjadi. Di saat sadar di rumah sakit, Sojin menanyakan keberadaan Sunwoo kepada polisi. Dengan berat hati, polisi memberitahukannya bahwa Sunwoo telah temukan meninggal. Karena berusaha melindungi Sojin dari sambaran api. Mereka juga memberikan berkas dan rekaman dari Kedutaan Kanada tentang alasan Sunwoo ingin pindah ke Kanada. Kini ia baru mengetahui bahwa alasan Sunwoo ingin pergi ke Kanada dikarenakan ia ingin menempati janjinya. Dahulu saat Sojin dan Sunwoo mendaki, Sojin memberikan lukisan. Dan ia ingin tinggal di Kanada bersama Sunwoo dan memulai kehidupan mereka dari awal. Kenyataan itu membuat ingatan Sojin menjadi pulih. Namun hatinya terasa sangat perih. Di akhir film terlihat Sojin telah tinggal di Kanada. Bersama Sunwoo di tempat yang sama. Seperti yang terlihat di lukisan sebelumnya. Namun semua itu hanyalah kayalan. Dan bayangan yang tidak akan pernah menjadi nyata. Dan film pun tamat. Dan itulah seluruh alur cerita film Recall. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.